Halo semuanya Sekarang ini masih pagi banget temen-temen Masih jam 4 pagi di Bali Di video ini bakalan ada sesuatu yang spesial Tapi aku bakal jelasin detailnya itu besok aja Karena sekarang ini aku mau makan Dan aku ngantung banget Jadi aku mau tidur temen-temen habis makan Aku bakal lanjutin besok pagi Dan aku bakal jelasin ke kalian Kenapa aku makan jam segini Makan dulu ya guys Masih goreng Halo semuanya Aku Rian Balik lagi di channel aku Dan guys di video kali ini bakalan beda banget Sama video-video aku sebelumnya Dan di video kali ini aku mau buat nyobain Ikut puasa temen-temen Jujur sebelumnya seumur hidup aku Aku belum pernah nyobain puasa Jadi aku gak tau bakalan kuat atau enggak Tapi Kalian udah liat di video aku sebelumnya tadi Tadi pagi aku udah sahur Dan ini masih pagi temen-temen Buka puasanya masih lama Masih nanti sore Mudah-mudahan aku kuat Dan nanti misalkan di video ini Ada cara puasaku yang salah atau kurang bener Nanti tolong temen-temen jangan dimarahin ya Tapi nanti kalian tulis di komen di bawah Dan kasih tau aku Salahku dimana dan harusnya seperti apa Oke Dan gak cuman sampai disitu aja temen-temen Tapi di video ini aku juga ingin berbagi buat temen-temen kita Buat saudara-saudara kita Yang mungkin di luar sana juga menjalankan ibadah puasa Mungkin mereka buat makan aja susah Dan disini aku ingin berbagi sedikit rejeki buat mereka Tapi kalo misalkan aku cuman beli makan di warung Terus kemudian aku bagi-bagiin Itu biasa banget sih temen-temen Itu semua orang udah ngelakuin itu Dan aku gak mau seperti itu Tapi disini aku ingin masak sendiri Aku ingin bikin sendiri buat mereka Mudah-mudahan mereka suka Dan aku nanti bakal bagi-bagiin ke mereka Mudah-mudahan bisa menjadi berkah Ramadan buat mereka Ya Mungkin enaknya kita langsung belanja aja ya Oke let's go Eits tunggu dulu Aku ada satu informasi lagi nih buat kalian Sekarang ini kalo kalian tanya Aku sekarang ada dimana Itu kalian bisa liat di belakang aku Itu tulisannya Taman Janggan Ya sekarang ini aku lagi ada di Taman Janggan Lokasinya itu ada di deketnya lapangan Pumutan Renon Kalo pas siang-siang kayak gini Di tempat ini tuh enak banget temen-temen Kalo kalian suka duduk-duduk Dan menikmati udara yang sejuk Padahal di luar sana itu lagi panas banget Tapi disini tuh udaranya dingin Dan gak panas sama sekali Jadi kalian bisa duduk-duduk dengan nyaman Apalagi kalo ditambah sambil internetan ya kan Ya kali hari gini duduk sendirian gak ngapa-ngapain Ntar malah kesambet Ngomong-ngomong soal internet nih Kalian udah tau kan kalo aku main youtube udah lama Dan aku udah upload puluhan video di youtube Nah sekali aku upload video di youtube itu Aku butuh kuota itu banyak temen-temen Bisa ratusan mega sampai bergiga-giga Untuk satu videonya Nah tentu saja aku butuh kuota internet yang murah dan stabil Dan tentunya pasti kenceng dong Buat temen-temen yang tinggal di daerah Denpasar Aku punya satu rekomendasi nih Salah satu provider internet yang kuotanya murah banget Dan speednya itu kenceng temen-temen Aku udah berbulan-bulan pakai Hynet Dan Hynet ini recommended banget buat temen-temen yang suka internetan Dan butuh internet kenceng Dimanapun di daerah kota Denpasar Aku udah coba dan speednya itu stabil Baik download maupun upload Jadi buat temen-temen yang suka banget main internetan Hynet ini cocok banget buat kalian Dan apalagi kalo pas bulan ramadhan kayak gini Hynet ada promo kuota ramadhan temen-temen Jadi kalian bakal dapet bonus kuota Itu hampir 2 kali lipat dari kuota aslinya Oke deh gitu aja gak usah lama-lama Kita langsung belanja aja Let's go Sampai jumpa Oke temen-temen Jadi baru aja aku udah selesai masaknya Dan disini aku bikin 4 menu ya temen-temen Jadi yang pertama itu ada tumis kacang panjang terasi Kemudian aku juga bikin ayam goreng tepung Kemudian ada mie goreng dan telur dadar Kita langsung bukusin aja yuk Terima kasih Tumpah ini Oke teman-teman disini aku udah bungkusin semua Dan sekarang nasi bungkusnya udah siap untuk kita bagiin Perjalanan aku mulai dari Jalan Legian Disitu aku ketemu sama salah satu ibu yang udah tua banget Dan duduk sendirian di pinggir jalan Sesekali menyodorkan tangannya kewisatawan yang lewat Aku memutuskan untuk memberikan sebungkus nasi kepada ibu tua itu Sore bu Bu, iya saya Rian Ini ada sedikit makanan buat ibu ya Iya nanti, buka pulasnya ya Iya buat buka pulasnya ya bu ya Terima kasih banyak Iya makasih Terima kasih banyak bagi resmi Iya sama-sama ya makasih bu ya Perjalanan aku lanjutkan melalui Jalan Pantai Kuta Disitu aku melihat ada ibu sama anaknya yang lagi tiduran Duduk di depan toko yang kosong Oke teman-teman sekarang ini udah jam 4 sore Dan sekarang ini aku udah ada di daerah Jalan Pantai Kuta ya Aku mau bagiin ke mereka aja Oke? Dan aku kasih dua bungkus nasi ke mereka Selamat sore bu Bu, iya ini ada sedikit makanan bu ya Ya, mudah-mudahan bisa berkah bu ya Ya, ya Setelah itu aku ke Pantai Kuta Aku nemuin ibu yang membawa karung risi sampah botol plastik Dan aku berikan satu bungkus nasi untuk ibu ini Bu, sore bu Ini ada sedikit makanan buat ibu Iya, makasih ya bu ya Lanjut, masih di sekitar Jalan Pantai Kuta Aku nemuin lagi ibu-ibu yang lagi menyusuin anaknya duduk di pinggir jalan Disini aku langsung kasih dua bungkus nasi ke mereka Selamat sore ibu Bu, ini ada sedikit makanan buat ibu ya Iya Ya, sama-sama Adik Tidur ya Mari ibu ya Jujur, yang ini aku kasian banget Dan terharu karena setelah aku kasih nasi bungkus Aku tinggal nyebrang jalan sebentar Ternyata makanannya langsung disuapin ke anaknya teman-teman Kayaknya mereka sudah kelaparan banget Masih gak jauh dari lokasi ibu yang tadi Ibu yang ini juga duduk di pinggir jalan sama anaknya Nah, untuk yang terakhir ini Aku coba untuk beraniin diri ngambil gambar dari dekat Supaya kalian bisa lihat dengan lebih jelas Dan aku kasih nasi bungkus yang terakhir ke mereka Bu, sore bu Ini saya ada sedikit makanan ya Buat ibu ya Semoga berkah bu ya Halo adik Hari ibu ya Sekarang aku lagi ada di pantai seminyak teman-teman Jadi tadi itu aku baru saja selesai ngebagiin Makanan yang udah aku masak sendiri Dan aku udah bungkusin sendiri ke orang-orang yang Bener-bener aku rasa membutuhkan ya Aku sendiri tadi sampai terharu teman-teman Ada ibu-ibu yang kasian banget gitu Dia menyusuin anaknya di pinggir jalan Dan ketika aku beri makanannya Aku tinggal sebentar Dan aku lihat lagi Makanannya langsung dimakan teman-teman Mungkin karena mereka saking laparnya ya Sekarang ini sudah hampir jam 6 teman-teman Jadi sebentar lagi mungkin tinggal beberapa menit lagi Itu sudah jam 6 Aku mungkin mau buka puasa disini aja teman-teman Kita sambil nungguin buka puasa Aku mau duduk-duduk disini Dan kita enjoy pemandangan sunset di pantai seminyak ya Buka puasanya masih sebentar lagi Kalau pas waktu kosong kayak gini Aku suka sempetin untuk bacain komen-komen kalian satu-satu Dan aku juga suka balesin beberapa komen dari kalian loh Dan akhirnya tiba waktunya buka puasa Disini sekarang sudah jam 6 lewat 12 Dan sekarang udah waktunya buka puasa Disini aku buka puasa di pantai seminyak Dan makan nasi bungkus yang aku bawa dari rumah tadi Sama kayak yang aku kasih ke orang-orang tadi Tapi berhubung telur sama minyak udah habis Jadi aku cuma makan pakai ayam goreng sama tumis kacang panjang aja Makan dulu ya guys Oke teman-teman aku seneng banget Karena aku bisa ngejalanin puasa Dan puji syukur aku bisa menyelesaikan puasa untuk hari ini teman-teman Sebenernya yang berarti itu bukan gak makan sih Tapi karena gak minum ya teman-teman Aku ingin support buat teman-teman Yang saat ini mungkin juga sedang menjalankan ibadah puasa Tetap semangat terus puasanya Jangan sampai bolong Aku support kalian terus Dan hari ini aku juga seneng banget Karena hari ini aku bisa bantu orang yang membutuhkan teman-teman Hal yang aku lakukan itu mungkin cuma hal kecil ya Tapi bagi mereka itu sangat berarti Nah mungkin gitu aja untuk video kali ini Thank you banget buat teman-teman yang udah nonton video ini Kalau kalian suka video ini Jangan lupa klik jempol ke atas Kalau kalian ada tempat makan, tempat stay Atau tempat jalan-jalan yang ingin aku review Tinggalkan di komen di bawah Dan kalau kalian masih ingin nonton video-video aku berikutnya Jangan lupa klik tombol subscribe ya guys Dan juga nyalain loncengnya Supaya kalian jadi yang pertama dapet notifikasi Ketika aku upload video baru Follow juga Instagram aku di Supaya kalian dapet update-update seru lainnya dari aku Oke that's it guys Thank you so much for today And see you guys in the next video Bye bye Hari ini kerasa panjang Tapi aku ngerasa seneng banget di video ini Karena aku bisa kembali merasakan arti berbagi Dan aku juga seneng bukan hanya karena aku berhasil menjalankan puasa Tapi juga karena aku bisa membantu orang lain Yang mungkin juga menjalankan ibadah puasa Dan puncaknya adalah Paling seneng ketika aku bisa melihat keceriaan terpancar dari wajah mereka Semoga video ini bisa menginspirasi kalian See you in the next vlog Bye 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 Terima kasih.